Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu. Marilah saudara-saudara kita memperhatikan firman Tuhan di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 12-13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan alamu, sebab ia pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Saudara-saudara yang terkasih tidak ada satupun manusia yang bebas atau lepas dari dosa. Tetapi di dalam keberdosaan itu kita sebenarnya memiliki pilihan. Pilihan untuk segera berbalik kepada Tuhan atau tetap di dalam segala kedagingan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pada hari ini kita melihat bagaimana Yoel melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka diundang untuk berbalik kepada Tuhan dari segala kejahatan dan dosa yang telah mereka lakukan. Kita mengetahui bahwa perjalanan bangsa Israel seringkali perjalanan yang begitu mendukakan hati Tuhan. Tetapi karena kemurahan kasih Allah sajalah, bangsa itu diberikan kesempatan untuk bertobat asal pertobatan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itulah saudara-saudara yang juga harus kita upayakan di dalam hidup kita. Penyelamatan itu memang telah terjadi, tetapi pertobatan senantiasa tetap diperlukan. Karena pada dasarnya kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, marilah kita bertobat dan berbalik kepada Allah. Karena hanya melalui dia lah kita memperoleh kedamaian dan kehidupan kekal. Amin. Satu duha bagi kita. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapak kami yang penuh kasih kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaanmu di dalam kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami adalah umatmu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Maka dari itu ya Allah tolonglah kami agar kami dimampukan untuk meneguhkan langkah kaki kami saat kami menjalani kehidupan di dunia ini. Terutama ajarkanlah kami ya Tuhan untuk merendahkan hati kami dan bertobat kepadamu. Karena kami sadar bahwa ada banyak hal yang kami lakukan ya Tuhan yang mendukakan hatimu. Tolonglah kami ya Tuhan dan ampunilah segala dosa serta kesalahan kami. Pada hari ini kami juga mengingat saudara-saudara kami yang tengah sakit atau dalam masa pemulihan kiranya Tuhan berkenan untuk menjaga dan menyertai mereka senantiasa. Berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami ini untuk melalui hari demi hari dengan penuh penyertaan kepada engkau. Karena di dalam-Mu lah ya Tuhan kami menyadari ada penyembuhan sejati dan ada kekuatan yang dianugerahkan kepada mereka yang bersandar kepada engkau. Tuhan kami juga mengingat bangsa dan negara kami. Sertailah kami ya Tuhan dalam mengalungi perjalanan kehidupan bangsa yang seringkali jauh dari kata ideal. Oleh sebab itu Allah sendiri yang hadir dan menyertai kami semua. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk membawa damai sehat terang dan terutama tolonglah agar para pemimpin kami diberikan kepekaan dan juga hati yang betul-betul tulus di dalam melayani. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan.